Terus mau tau nih, emang rata-rata isi tiktok lu itu kan bener-bener kontennya seperti itu. Iya, bener. Tapi kamu gak apa-apa orang sebut si Indra pamer, Indra. Menurut aku ya gak apa-apa karena itu kan usaha kita sendiri. Karena dulu aku juga susah gak, sempat ngamen juga. Gamen, sempat ngamen, sempat jadi driver taksi online. Susah lah dulu pokoknya. Kok kamu bisa kaya secepat ini, kamu apa rahasianya? Sebenernya dibilang cepat enggak ya, udah sepuluhan tahun aku kerja gak dari SMA. Cuman prosesnya baru keliatan 3 tahun belakangnya. Jadi aku pengen memotivasi anak-anak muda. Karena aku kan dari kota kecil nih. Orang pun kalo dibilang kotanya gak bakal tau. Rantau berapa tau gak? Apa? Rantau berapa tau? 7 jam dari Medan. Aku tau. Jadi kota kecil. Jadi aku pengen memotivasi dengan cara sendiri. Kalo motivasi kata-kata positif kan udah biasa. Aku cara motivasinya bikin mereka kesel. Barang yang mahal, dulu aku anggap mahal, aku bilang murah banget. Orangnya dengernya kesel. Tapi udah kesel, aku pengen mereka, ini orang kenapa bisa ya? Kalo gua bisa, semua orang pasti bisa. Bener. Apa sih bisnis kamu itu ikut sama orang tua? Terus sekarang kamu? Ya kebetulan aku bukan dari keluarga yang mampu. Jadi bisnis sendiri gitu. Aku jualan online, aku sekarang punya showroom mobil. Aku punya perusahaan sendiri juga, ada 2 perusahaan. Tapi yang kamu bilang itu mobil saya, itu mobil showroom atau mobil kamu? Enggak, itu mobil saya. Saya memang punya showroom mobil bekas. Itu saya bukain untuk orang tua saya. Supaya mereka ada kegiatan gitu. Berarti ini balas dendam pada ketidakmampuan kamu dulu ya? Bener. Sekarang punya, beli, beli, beli. Jadi saya tuh juga, sebenernya gedenya dari investasi dan trading. Dan sekarang saya punya website edukasitrading, namanya khusustrading.com. Ngajarin orang, sama kayak sekolah, cuma sekolah trading. Nah saya founder dan CEO-nya. Indra pernah ikutan ajang pencarian bakat? Pernah? Iya. Dulu aku pertama kali datang ke Medan, aku gak punya apa-apa. Aku cuma punya gitar doang. Akhirnya kan tadi gak main. Akhirnya dari nge-main, nyanyi di kafe-kafe. Coba deh ikut ajang pencarian bakat. Coba nyanyi-nyanyi. Coba nyanyi. Boleh dibuka maskernya kalau nyanyi? Kalau nyanyi boleh. Gak apa-apa ya. Biar kelihatan. Ini aja di gini. Nah nanti pake lagi. Ini lagu spesial deh buat. Gak kelihatan wajahnya. Oh ini Indra nih. Spesial buat calon saya deh ya. Siapa namanya? Panessa. Panessa Angel. Eh kan, bukan alamat. Panessa. Panessa. Oh Panessa tadi yang dada-dada dibangun ya? Itu Panessa. 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 Oke. Orang-orang di rumah. Yang mana sih orang gak kesono kameranya? Gak apa-apa karena kan. Panessa yang ada di videonya yang di balkon tuh. Yang dadah-dadah pagi-pagi. Oke. Oke. Nyanyi langsung ya. Berada di belu kamu. Mengajarkanku. Apa artinya kenyamanan. Kesempurnaan. Cinta. Sik. Iya semua. Berdua. Bagus. Bersamamu. Mantap. Mengajarkanku. Apa artinya kenyamanan. Kesempurnaan. Cintamu. I love you. Amin. Doain ya kita lancar-lancar dan tekan nikah. Amin. Karena kita punya bisnis bareng. Ada rencana tapi ada rencana. Kapan? Sebenarnya mudahan 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Isisnya bareng juga sama istri. Iya jadi dia kan kuatnya di konvensional tuh. Jadi dia punya klinik kecantikan juga. Jadi memang dari orang tuanya udah bisnis. Dari kecil. Dan aku kan kuatnya di bisnis online. Jadi kalo kita bergabung. Cocok lah. Online dan offline. Sama yang sekarang. Tapi kamu bukan cinta karena bisnisnya dong. Oh iya dong. Karena orangnya juga. Itu bisnisnya bonus deh. Tapi banyak kalo di media sosial. Ih lu ngapain tuh lu. Pamir-pamer dulu. Kamu gak pusing. Awalnya karena aku sebenarnya. Aku gedenya kan di tiktok ya kak ya. Aku baru coba tiktok itu 6 bulan yang lalu. Jadi aku bikin konten-konten seperti itu. Dan ternyata kan viral. Awalnya itu gara-gara. Klien aku. Aku kan handle sosial media nih. Hmm. Bikin tiktok dong. Mereka pengen aku handle tiktok. Akhirnya aku coba dulu nih ngeriset. Dan ternyata viral. Nah banyak yang hujat sih. Tapi aku percaya selalu ada pro kontra sih kak. Kita gak bisa bikin semua orang senang. Tapi dibalas gak? Hujatan dibalas apa di minatnya? Kadang-kadang aku balas. Aku bawa bercanda. Oh oke. Ada tuh yang bilang. Ah lu pasti dibeliin bapaknya. Jadi gua bilang gini. Dibeliin bapaknya. Bapak lu gua beli. Tapi dibawa bercanda. Tapi dibawa bercanda. Kirana dari tadi dia aja. Kamu gimana melihat. Fenomenal si Indra ini. Ya bagus kalo. Ini bener-bener ada kenyataan. Bahwa orang yang dari gak mampu. Bisa membuktikan. Dia bisa menuju apa yang dia mau gitu. Ini bagus buat motivasi. Sebenernya si Indra berarti lu begini tuh karena brandingan sosial media aja. Iya. Aslinya mah lu gak begitu gitu kan. Mudah-mudahan aslinya gak sombong lah kak mudah-mudahan. Aplausos. Aplausos. Aplausos.